Intro Halo semuanya, aku Rian, baik lagi channel aku Oke guys, episode hormat kali ini tuh masih mirip kayak episode hormat minggu lalu 5 anak kecil ketempelan yang paling menyeramkan Dan hari ini kita udah sampe di part 3 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Ada seorang ibu yang punya 4 anak di Kanada Doi ini aktif banget bikin konten di TikTok Tapi kebanyakan video-video yang dia upload itu adalah fenomena poltergeist yang terjadi di dalam rumahnya Jadi sejak dia pindah ke rumahnya yang baru sekarang Dia ngerasa kayak barang-barang di rumahnya tuh sering gerak-gerak sendiri Mainan anaknya bisa nyala sendiri Dan keran air yang bisa muter sendiri sampe keluar airnya Tapi keanehan di rumahnya itu makin kesini makin ekstrim guys Terutama sejak dia beli sebuah boneka tua untuk kado ulang tahun anaknya Boneka itu dia beli dari toko barang bekas yang katanya udah diproduksi dari tahun 1980-an Dan sejak boneka itu ada di rumahnya, seolah kejadian aneh di rumahnya itu makin ekstrim guys Dan boneka itu dikasih nama Molly sama anaknya Jadi TikTokers ini tuh masang beberapa kamera CCTV di dalam rumahnya Dan kayak hampir tiap hari ada aja kejadian aneh yang terekam di dalam rumahnya guys Dan kebanyakan itu kayak barang-barang yang jatuh sendiri kayak video yang tadi Tapi diantara beberapa video yang diupload doi Ada sebuah video yang menurut gue nih aneh banget men Yaitu video pas anaknya itu lagi main bareng sama boneka Molly ini Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin video ini baik-baik Pas anaknya main bareng boneka Molly ini Tiba-tiba di tengah video tuh kayak ada suara yang cukup keras Gak lama setelah itu bocah itu langsung teriak kalau tangannya sakit Disitu dia bilang pake kata smack Yang maksudnya boneka itu udah mukul tangan bocah ini Terus udah nangis dan langsung lari ke bapaknya Kebayangkan kalian beli boneka di toko barang bekas Tapi pas boneka itu dibawa pulang ke rumah Seolah boneka itu tuh kayak hidup So hati-hati nih buat kalian yang suka beli boneka-boneka bekas Atau mungkin kalian yang punya banyak boneka di rumah kalian Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang kedua ini Karena kayak direkam asal-asalan Tapi video ini katanya berasal dari sebuah keluarga yang ada di Taiwan Video ini diambil sama orang tua yang lagi main bareng sama anaknya di dalam kamar Anaknya kayak loncat-loncat gitu di atas kasur Terus orang tuanya tuh kayak nge-videoin Dan mereka gak sadar Kalau ada sosok lain yang terekam di videonya Sampai bertahun-tahun kemudian Mereka baru sadar Pas mereka ngeliat-liat lagi rekaman video lama mereka Dan di momen ini mereka baru sadar Kalau ada sosok lain yang ikut terekam Di tengah-tengah video Kalau kalian fokus buat merhatiin ke sisi kanan Disitu sekelibat kayak ada penampakan Sosok cewek berambut panjang dan berbaju merah Yang duduk di ujung dan menghadap ke tembok Sosok itu kayak membelakangi kamera guys Dan sama sekali gak keliatan mukanya Mereka yakin banget kalau sosok yang tadi tuh Bukan salah satu anggota dari keluarga mereka Dan gue yakin kayaknya itu bukan orang ya Karena kalian bisa lihat sendiri Posisinya tuh aneh banget Mana ada orang duduk ngadep ke tembok Ngapain? Dan selama bertahun-tahun mereka tuh sama sekali gak sadar Sama penampakan yang tadi Dan mereka juga gak tau Kalau selama ini mereka juga udah tinggal bareng Sama sosok yang tadi So ada seorang tiktokers bapak-bapak Yang bilang kalau di kamar anaknya itu Sering ada barang yang gerak-gerak sendiri Makanya dia inisiatif buat nge-videoin Dan nge-upload videonya ke tiktok Supaya doi bisa dapet solusi dari followersnya Coba deh sekarang kalian tonton dulu video doi yang ini All right guys I'm 100% convinced that this room is either haunted Or there's a ghost or something in it And I shut the door because I don't want to scare my daughter If there's anything in this room that wants to let me know That you're here Or wants to give a sign Can you move the blinds Or make a noise Or something like that See this shit worked earlier All right Hold on I'm gonna bring out the big guns In the name of Jesus I command you to move something Okay so I panicked And ran out the room Now the can could have just fallen So I'm gonna try one more time If there's anything in this room Can you move something else Oh dude Tiba-tiba ada sebuah kaleng yang jatuh sendiri dari atas meja Terus doi kabur ketakutan dan doi balik lagi buat ngelanjutin videonya Dan ke lama setelah itu ada sebuah mainan mobil-mobilan yang bisa jalan sendiri Bapak-bapak ini juga ngerasa kayaknya sosok yang menghuni kamar anaknya ini Juga seumuran anaknya Maksudnya hantunya itu anak kecil guys Jadi di hari yang berbeda Doi coba lagi buat interaksi sama sosok yang tadi Okay guys this is round two of me trying to get in communication with this spirit A lot of people are saying it's a kid So I guess I'm gonna try to play a game with it I don't know But yeah And this isn't my room So stop telling me to clean it Because I'm definitely not going to So if there's any kind of kid spirit in here That wants to play a game with me I know you like cars So could you move that car Or play with the wrestling toys Or do whatever you want Dude I can't do it Like there's no string So anybody who's saying the strings I'm not doing this Could you knock three times if you're a nice ghost I don't know Okay guys Yep I'm done I'm done I'm done Nope Ada sebuah bola yang jatuh sendiri dari dalam rak Dan bola itu berhenti persis di depan Bapak ini Seolah kayak sosok yang tadi tuh ngajak main bola guys Bapak ini juga sempet ngangkat Dan nunjukin bola yang tadi ke kamera Dan disitu sama sekali gak ada benangnya Bahkan yang lebih anehnya lagi Bapak ini juga sempet minta sosok yang tadi Buat ngetok tiga kali Dan langsung kejadian dong Gue jadi ngerasa Masa sih sosok yang tadi tuh kayak seresponsif itu Kayak Ah masa sih Setelah video yang tadi Gue justru malah ngerasa kayak Bisa jadi video yang barusan itu settingan Tapi gue juga pengen tau nih Gimana menurut kalian Real or fake Next yang keempat ini bukan video guys Tapi sebuah foto Jadi ada seorang ibu-ibu yang nemenin anaknya Main di McDonald's Kalian tau kan Kalau McDonald's itu memang ada area playground Buat anak-anak Yang biasanya ada prosotannya itu guys Nah si ibu ini iseng aja gitu Ngefotoin anaknya pas lagi main Dan pas diliat lagi fotonya Ibu ini tuh ngerasa Foto ini tuh aneh banget guys Karena tiba-tiba di sebelah anaknya Itu kayak ada kepala lagi Coba deh kalian perhatiin fotonya Wajah anaknya memang dari original fotonya itu udah ditutupin sama emoticon guys Sedangkan penampakannya itu ada di sebelah emoticon ini Kayak hitam terus sama sekali gak mirip kayak muka orang Dan anehnya lagi pas si ibu tanya ke bocah ini Bocahnya tuh kayak santuy banget terus ngejawab kalau itu adalah teman imajinasinya Mamanya otomatis langsung bingung kan Terus dipost lah foto yang tadi di sosmed Dan langsung viral Banyak komen-komen yang bilang katanya anak ini udah ketempelan Tapi gak sedikit juga yang bilang Ah itu cuman ilusi optik Barangkali ada bocah lain yang juga kebetulan main disitu Mungkin itu bagian tubuh dari bocah lain Misalkan itu bokongnya, kakinya Atau mungkin jaketnya, pakaiannya dan segala macem Tapi entahlah gue ngerasa Kayaknya susuk yang tadi itu bukan orang sih So video yang terakhir ini juga sempet heboh beberapa waktu yang lalu Tapi gue gak tau pasti video ini tuh sebenernya asalnya dari mana Di video ini ada seorang bapak-bapak yang lagi ngevideoin anak perempuannya lagi main bola di lapangan Terus gak lama kemudian anak perempuan itu kayak nunjuk-nunjuk ke arah belakang bapak ini Gak lama kemudian bapaknya tuh langsung noleh ke belakang dong Buat nyari tau ada apa Ternyata bocah ini ngasih tau bapaknya Kalau temennya itu udah dateng dan ada di belakang bapaknya Di akhir video Kamera yang awalnya pergerakannya itu stabil Tiba-tiba itu kayak goyang banget dan langsung jatoh guys Karena saking kaget dan takutnya bapak ini Dan penampakannya itu keliatan jelas banget ya Lebih anehnya lagi Kalian perhatiin sosok yang tadi itu kayak senyum ke arah kamera bapak ini Pas bapaknya tanya Si bocah itu bilang kalau yang barusan itu teman imajinasinya dia So kasusnya itu masih mirip kayak foto yang keempat tadi Yang gue tau ya teman imajinasi itu ya teman yang cuma ada di imajinasi aja gitu Tapi ternyata beberapa anak itu kayak teman imajinasinya tuh kayak sosok-sosok gaib gini guys Jujur kalau gue sih gue gak pernah punya teman imajinasi ya Tapi gimana nih kalian? Apakah diantara virus gue ada yang pernah punya teman imajinasi? Coba deh ceritain di komen di bawah Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax